Jokowi, mungkin IKN baru selesai 15 atau 20 tahun yang akan datang. Presiden Jokowi Dodo atau Jokowi menyebut kemungkinan pembangunan Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara di Kalimantan Timur Baru akan rampung pada 15 hingga 20 tahun yang akan datang. Demikian hal tersebut disampaikan oleh Jokowi ketika menyampaikan kuliah umum di Stanford University, San Francisco, Amerika Serikat, AS, pada Rabu, 15 November 2023, waktu setempat. Awalnya, Jokowi menjelaskan perkembangan pembangunan IKN yang berbasis hutan kota. Ia menyebut kawasan IKN nantinya sebanyak 70 persen wilayahnya merupakan area hijau atau hutan. Energi yang dipakai di IKN tersebut, kata dia, nantinya akan menggunakan energi matahari dan hidro. Jokowi menuturkan saat akan membangun IKN Nusantara, yang pertama kali dibangun adalah nursery center dan botanical center yang memiliki kapasitas 15 juta bibit pohon per tahunnya. Bibit pohon itu akan ditanam di IKN dan Pulau Kalimantan. Menurutnya, pembangunan berbasis hutan kota tersebut merupakan ruang pamer atau showcase dari Transformasi Indonesia. Inilah showcase Transformasi Indonesia, kata Jokowi dalam pernyataannya yang dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Kamis 16 November. Jokowi kemudian menyampaikan rencananya yang akan merayakan hari kemerdekaan RIDKN Nusantara pada tahun depan atau 2024 meskipun pembangunannya belum merampung. Alasannya, kata mantan wali kota Solo itu, untuk menunjukkan bahwa Indonesia kini telah memiliki ibu kota baru. Tahun depan Indonesia berencana akan merayakan hari kemerdekaan di Nusantara untuk menunjukkan bahwa kita telah memiliki ibu kota baru, ucap pria yang punya latar belakang pengusaha meubel itu. Walaupun demikian, ia mengatakan pembangunan nikah Nusantara mungkin baru akan selesai 15-20 tahun mendatang. Meskipun mungkin selesainya ibu kota, RIDKN, ini baru 15 atau 20 tahun yang akan datang, ujar Jokowi. Jokowi kemudian mengajak para mahasiswa Stanford University untuk bisa datang ke RIDKN melihat seperti apa perkembangan pembangunan di sana. Saya kira mungkin akan menjadi sebuah ide yang baik, ide yang seru jika mahasiswa Stanford University melakukan studi tour ke Nusantara untuk melihat lebih dekat proses dan progresnya, tutur Jokowi. Nanti mungkin di sana bisa melakukan riset secara kilat dan belajar tentang sisi keberlanjutan dalam membangun sebuah Green City. Jokowi selaku kepala negara pun menawarkan diri untuk menjadi pemandu jika pihak Stanford University hendak datang ke RIDKN. Terlebih, sambil berkelakar dirinya menyebut sebagai alumni jurusan kehutanan, maka bersedia menjadi tur guide. Saya ini lulusan kehutanan, saya ini lulusan kehutanan, jadi jika nanti dibutuhkan, saya bisa menjadi guidenya. Kalau ada yang tertarik silahkan tunjuk jari, papar Jokowi. Karena saya memang sudah mendengar bahwa Stanford University akan membangun kemitraan dengan otorita IKN di bidang pengembangan penelitian dan inovasi yang berkelanjutan. Pembangunan jalan distrik di IKN gunakan material domestik berkualitas. Proyek pembangunan jalan distrik, PIDER, di kawasan inti pusat pemerintahan atau KIP Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara, Kalimantan Timur, menggunakan material dalam negeri yang berkualitas. Jalan distrik sepanjang 10,3 km ini menggunakan produk reatmis yang berkualitas dengan total volume 60.000 M3, Ujar Vice President of Corporate Secretary PT Waskita Beton Perikes TBK, WSBP, Fandi Dewanto di Jakarta, Rabu. Fandi mengatakan, proyek ini merupakan pembangunan jalan sebagai jalan akses yang menghubungkan antar kawasan inti pusat pemerintahan, KIP, dengan nilai kontrak sebesar 98,6 miliar rupiah. IKN merupakan peluang yang sangat bagus, katanya. Dengan dukungan batching plan serta sumber daya yang memadai, diharapkan seluruh pesanan untuk menyuplai proyek tersebut dapat diselesaikan dengan tepat waktu. Proses pengiriman produk dimulai sejak triwulan 3, 2023 dan ditargetkan selesai pada triwulan 2, 2024 mendatang, Ujar Fandi. Pemerintah membangun infrastruktur dasar di KIP IKN Nusantara dengan konsep yang komprehensif untuk memastikan lingkungan alam terjaga. Pembangunan IKN Nusantara memberikan peluang yang lebih merata melalui penciptaan pusat-pusat pertumbuhan di luar Pulau Jawa. Pemindahan IKN merupakan upaya bersama untuk mewujudkan pembangunan yang tidak hanya terkonsentrasi pada Jakarta, dan memeratakan pembangunan sekaligus meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia. Pemindahan Ibu Kota Negara sudah direncanakan sejak era Presiden pertama RI Soekarno dan kemudian di era Presiden RI Joko Widodo terwujud. Pemindahan Ibu Kota Negara ke IKN Nusantara merupakan bagian dari Visi Indonesia Emas 2045. Visi Indonesia Emas 2045 berupaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif atau melibatkan semua komponen masyarakat. Otorita IKN Teken MOU dengan tiga perusahaan teknologi dunia Otorita Ibu Kota Negara, IKN Nusantara menandatangani nota kesepahaman MOU dengan tiga perusahaan teknologi dunia di Silicon Valley, San Francisco, Amerika Serikat, Senin 13 November waktu AS. Tiga perusahaan teknologi tersebut adalah Cisco, Autodesk, dan Environmental Systems Research Institute, ESRI. Penandatanganan MOU disaksikan langsung oleh Kepala Otorita IKN Nusantara Bambang Susantono. Dalam sambutannya, Bambang mengatakan penandatanganan MOU ini adalah peristiwa bersejarah bagi sebuah pembangunan sebuah kota. Bukan kota biasa, tapi kota yang jadi ibu kota negara Republik Indonesia. Bukan cuma ibu kota, tapi juga ibu kota yang berkelanjutan, kata Bambang. Ia mengucapkan terima kasih atas kerjasama dan kolaborasi perusahaan-perusahaan raksasa dunia tersebut untuk bersama-sama membangun Nusantara. MOU ditandatangani oleh Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital Muhammad Ali Berawi. Dari Cisco yang mewakili adalah Vice President Engineering Sustainability Office Denise Lieh. Autodesk diwakili Alison Rose selaku Senior Director Government Affairs and Public Policy, dan ESRI diwakili oleh Dean Anglides selaku Director of Global Business Development. Cisco adalah perusahaan yang mengembangkan dan memproduksi perangkat jaringan, telekomunikasi, dan penyediaan layanan solusi teknologi. Di IKN nantinya, Cisco akan berpartisipasi dalam instalasi perangkat kota cerdas seperti pengembangan jaringan teknologi sensor dan Internet of Things, IoT, bagi pengumpulan, pengiriman dan pemanfaatan data dan informasi di lapangan. Pengembangan sarana dan prasarana teknologi jaringan konektivitas ini akan bermanfaat bagi berbagai solusi teknologi cerdas seperti pengelolaan air dan energi, manajemen transportasi, bangunan pintar, dan pengelolaan kota. Sementara Autodesk adalah perusahaan yang memproduksi berbagai perangkat lunak dan menyediakan layanan solusi digital. Solusi Autodesk digunakan untuk perancangan, pembangunan, dan pengoperasian proyek infrastruktur. Autodesk akan berpartisipasi dalam membantu dalam merancang kota yang layak kuni dan dicintai. Teknologi Autodesk akan membantu peningkatan kinerja perencanaan kota melalui visualisasi, optimasi, dan simulasi perencanaan gedung, ruang publik, dan infrastruktur yang meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan pengelolaan proyek pembangunan. ESRI adalah perusahaan perangkat lunak berbasis sistem informasi geospasial. ESRI akan berpartisipasi dalam mengembangkan teknologi analitik berbasis spasial. Teknologi tersebut dimanfaatkan di IKN bisa digunakan untuk pemetaan, pemantauan, penginderaan jauh, dan pengelolaan data spasial. Teknologi informasi geospasial dapat membantu dalam perencanaan tata ruang dan pertanahan IKN. Pemanfaatan data dan informasi geospasial ini dapat dimanfaatkan dalam pengelolaan sumber daya alam seperti air, hutan, satwa liar, dan biodiversitas, hingga mitigasi risiko bencana. Ali Berawi mengatakan bukan cuma perusahaan-perusahaan ini yang menyatakan minatnya untuk bekerja sama dengan IKN. Sejumlah perusahaan lain juga akan menjalin kerja sama dengan otorita IKN untuk membangun Nusantara jadi ibu kota baru. Bukan cuma dari Amerika Serikat, tapi juga dari Korea Selatan dan Cina, kata Ali. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.